Kota Gaib di Sulawesi Tengah, tak kalah dengan kemegahannya dengan kota gaib yang ada di Pulau Kalimantan. Bahkan kota gaib yang satu ini, dipercaya merupakan pusat dari segala peradaban kota gaib yang ada di bumi Nusantara. Kota gaib tersebut bernama Kota Wentira, yang terletak di antara Kota Palu dan Kabupaten Mutong Sulawesi Tengah atau yang dikenal dengan Sultan. Beberapa orang percaya keberadaan kota ini, yang dianggap kota yang luar biasa megahnya, sangat maju dan memiliki peradaban yang sangat tinggi. Namun, ada juga yang percaya jika Kota Wentira merupakan kota emas yang memang pernah ada, namun tiba-tiba menghilang begitu saja. Masyarakat di Kota Wentira juga hidup dengan makmur, dan tidak ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semua ini karena Wentira memiliki harta karun yang jumlahnya tak terhingga. Di pusat kota ada Istana Sang Raja, yang seluruh bagian istananya terbuat dari emas murni. Demikian juga, rumah dan gedung-gedung milik masyarakat bangsa jin, juga dilapisi emas berkualitas tinggi. Menurut mitos yang berkembang, bangsa manusia boleh saja mengunjungi kota itu, namun harus mematuhi peraturan di sana, yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika melanggar aturannya, misalnya ketahuan mencuri, mengambil emas, atau yang lainnya, yang ada di kota itu maka nyawa akan menjadi taruhannya. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi jika mengunjungi Kota Wentira, yakni jangan menggunakan baju berwarna kuning, karena kuning merupakan identitas mereka, dan juga jangan sembarangan makan makanan mereka. Maka yang terjadi orang yang masuk ke Wentira tersebut tidak akan kembali lagi ke dunia nyata, dan juga tidak boleh bicara sembarangan dan dilarang mengambil apapun dari Wentira, terutama emas atau benda-benda lainnya. Cerita lain disebutkan, kota ini bukan hanya pemukiman bangsa jin yang tak kasat mata. Orang juga percaya, jika Wentira bukan hanya pemukiman bangsa jin, melainkan istana, dan kerajaan bangsa jin yang sangat megah. Bagian depan Kota Wentira ini, terdapat tubuh warna kuning tepatnya di samping jembatan Wentira, yang dipercaya sebagai gerbang menuju Kota Gaib tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat setempat juga, bahwa di kota ini terdapat seorang raja dari sosok jin, yang memiliki tujuh panglima perang. Masing-masing dari panglima tersebut, memiliki bala tentara yang jumlahnya bisa menutupi seluruh lautan di Indonesia. Jika kamu tidak memiliki kemampuan khusus, maka yang kamu dapati jika mengunjungi Wentira hanyalah hutan yang sangat lebat. Namun, jika memiliki kelebihan mistis, maka kamu akan melihat kota yang sangat maju dan modern tersebut. Nah, demikianlah sedikit pembahasan tentang Kota Gaib atau Kota Jin, yang berada di Sulawesi Tengah. Akan tetapi, kita sebagai manusia, tidak boleh memuji atau membangga banggakan apapun yang ada pada mereka, karena mereka tetap bangsa jin, yang tentunya bisa menyesatkan manusia, karena kita sebagai manusia, serendah apapun kita, karena kitalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Namun kita harus meyakini, bahwa bangsa jin itu memang ada, karena mereka juga ciptaan Allah SWT. Wallahu'alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.